Pemirsa Gubernur Jambel Haris mendatangi para aksi Debo yang tergabung dalam KS Barah atau Komunitas Sopir Angkutan Batu Barah bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi, Senin 22 Januari 2024. Kedatangan para sopir angkutan Batu Barah ke kantor Gubernur Jambi, ialah meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat membuka kembali jalan angkutan Batu Barah. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi, Haris, mengatakan bahwa persoalan utamanya ialah janji para pengusaha Batu Barah yang mau membuat jalan khusus angkutan Batu Barah. Dikatakan Gubernur Jambi, Haris, mengenai persoalan angkutan Batu Barah, dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, Gubernur Jambi, Haris, masih menunggu janji para pengusaha Batu Barah yang ingin membuat jalan khusus tersebut. Gubernur Jambi, Haris, mengatakan bahwa persoalan utamanya ialah janji para pengusaha Batu Barah yang ingin membuat jalan khusus tersebut. Gubernur Jambi, Haris, mengatakan bahwa persoalan utamanya ialah janji para pengusaha Batu Barah yang ingin membuat jalan khusus tersebut. Gubernur Jambi, Haris, mengatakan bahwa persoalan utamanya ialah janji para pengusaha Batu Barah yang ingin membuat jalan khusus tersebut. Gubernur Jambi, Haris, mengatakan bahwa persoalan utamanya ialah janji para pengusaha Batu Barah yang ingin membuat jalan khusus tersebut. Gubernur Jambi, Haris, mengatakan bahwa persoalan utamanya ialah janji para pengusaha Batu Barah yang ingin membuat jalan khusus tersebut. Gubernur Jambi, Haris, mengatakan bahwa persoalan utamanya ialah janji para pengusaha Batu Barah yang ingin membuat jalan khusus tersebut. Sementara itu, Tursiman selaku koordinator aksi KS Barah mengatakan bahwa dirinya hanya meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat memperhatikan kondisi para sopir angkutan Batu Barah yang hampir satu bulan tidak beroperasi akibat penutupan jalan angkutan Batu Barah tersebut. Kita akan koordinasi dulu dengan koronan-koronan. Kita mau memutuskan apakah kita akan melahirkan kondisi jalan khusus tersebut. Keinginan konkretnya apa sih? Keinginan konkretnya sebenarnya gini. Kalau kita sopir Batu Barah itu yang masyarakat itu sedikit. Kalau untuk mengejar mati itu sebenarnya bisa dibuka sedikit-sedikit. Misalnya lima ratu mobil, lari, lima ratu masyarakat itu kan. Jadi nggak juga minta terlalu ingin memadakan jalan. Jadi kalau bisa tidak dikabulkan, sopir ini juga mau. Kalau memang untuk supaya perusahaan ini membuat jalan khusus cepat. Nah ini tahun ini masih lebih sempat sih. Supaya untuk adil. Sopir ini dua. Karena sopir ini sebenarnya sangat fleksibel ya. Artinya solusi yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan keinginan kita. Kalau sekarang boleh tanya, masyarakat ini boleh. Sandi Cik TV melaporkan.